Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar. Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita, yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat, sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Negara ini lahir dengan visi untuk menjunjung kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Dan setiap negara dengan visi mulia semacam itu niscaya menghendaki kepemimpinan yang sanggup menomersatukan kepentingan dan kesejahteraan warga di atas kepentingan pribadi mereka yang berkuasa. Kita telah menjadi saksi bahwa pada satu titik dalam perjalanan bangsa ini, seluruh warga negara pernah dipersatukan oleh semangat yang sama untuk melakukan reformasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hal yang sangat esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengkoreksi pemerintahan yang saat itu kita anggap melenceng, membelenggu kebebasan warga, menebar ketakutan, dan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhurnya. Dan kita tahu bahwa reformasi bukanlah sesuatu yang kita dapatkan cuma-cuma saudara-saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita menjadi kurban. Dan kita harus rela kehilangan mereka selamanya. Mereka mengikhlaskan hidup mereka, agar negara ini benar-benar dijalankan dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga negara, oleh pemerintahan yang mampu memingkul amanat proklamasi. Hanya setelah reformasi, kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi, kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi, seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi, kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Karena itu, kita akan selalu menghormati mereka yang telah merelakan hidup demi memperjuangkan reformasi. Sebagian dari kita mungkin melupakan pengorbanan mereka, melupakan air mata dan kepedihan keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Dan melupakan semangat yang mendasar di gerakan reformasi 25 tahun yang lalu. Kami berada di sini dengannya sederhana. Iyalah mengingatkan orang-orang yang cepat lupa bahwa kita semua yang setia pada cita-cita reformasi akan selalu mengingat pengorbanan mereka dan menghidupkan semangat mereka di hati kami. Terima kasih telah menonton!